Intro Selan pagi pemeriksa penyesalan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Bato BP Tapera Basuki Hadi Mulyono pada kamis lalu cukup mengagetkan Di hadapan Komisi 5 DPR ia mengaku menyesal rencana pemerintah memotong 3% dari gaji buruh untuk perumahan telah memantik kemarahan masyarakat Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 8 Juni 2024 dengan tema penyesalan Menteri Basuki bersama saya Iqbal Himawan Anda bisa berpartisipasi melalui nomor interaktif di 021583 99100 dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Suti Senawinata Mbak Kania selamat pagi Selamat pagi Iqbal Kita bangun tanpa ada penyesalan ya Tapi sepertinya ada yang menyesal Pak Menteri Basuki Nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun sebelumnya ada beberapa topik utama yang menjadi headline dalam harian media Indonesia kali ini Pemirsa yang pertama ini cukup memprihatinkan Pornografi anak bonceng kepapaan Kalau kita lihat ya ini dikatakan modus baru Bukan cuma memprihatinkan tapi mengerikan Sejujurnya ya kalau melihat dari paling tidak yang kita ketahui dua kasus baru itu Ibu yang tega mencabuli anaknya sendiri yang kemudian ternyata ditemukan adanya unsur eksploitasi oleh sindikat pornografi anak yang marak di dunia maha ya Tidak terpikir ya Mbak kayak gak nyambung gitu Untuk 15 juta seorang ibu bisa melakukan itu terhadap anaknya Artinya memang seserius itu Ya seserius itu ya makanya Karena kan ada kerentanan gitu Ada kepapaan ya Itu yang kemudian dikatakan sebagai modus baru Yang kemudian digunakan oleh sindikat pornografi anak ini Mereka memanfaatkan kerentanan ekonomi itu Untuk kemudian memaksa ya dalam tanda kutip gitu Mereka melakukan sesuatu yang mungkin di luar nalar buat kita Tapi pada kenyataan ini adalah modus baru Dan memang harus diupayakan bagaimana caranya Supaya strategi itu tidak berhasil Begitu ke depan harus ada upaya yang lebih serius lagi gitu Bagaimana pornografi anak ini kemudian tidak Memanfaatkan kerentanan dari ibu-ibu muda yang punya balita Kemudian sindikat ini bisa masuk begitu ya Menawarkan 15 juta Awal mulanya sih kalau mengakuan dari pelaku gitu ya Mengatakan bahwa awal mulanya itu kan Mereka berkenalan Ditawari pekerjaan Ditawari upah Kemudian berlanjut-berlanjut-berlanjut Akhirnya Ada ancaman juga tapi mbak katanya Sempat berkirim foto Kemudian fotonya di edit Akhirnya itulah yang menjadi pintu masuk mereka mengancam Agar mereka melakukan tindakan kesubut Tapi awal mulanya kan memang ibu-ibu ini ya Mereka mengakunya mencari pekerjaan Dan pada waktu itu ada kepentingan yang bersatu lah gitu ya Ada yang kemudian menawari pekerjaan dan uang Terus kemudian kan terjebak dalam situasi yang akhirnya membuat dia melakukan hal-hal yang akhirnya menjurus ke kriminal gitu ya Dan ini pornografi anak Gak masuk nalar Ya semuanya kita harapkan ada sinergis Dan terhadap anak sendiri Tapi bisa dibayangkan kan tekanan ekonominya berarti ya Iqbal Iya sambil melakukan itu untuk 15 juta rupiah Dan kriminal yang lain ini udah internasional levelnya Bahkan ya terkait dengan konflik yang terjadi di timur tengah ya Israel dan Palestina Nanti akan segera diadakan voting pengambilan suara di Dewan Keamanan PBB Rencananya Senin ya? Rencananya Senin tanggal 10 ya Tapi sebelum itu saja Israel sudah menyatakan akan menolak resolusi usulan Amerika Serikat Which is bukan surprise lagi Pasti sudah akan ditolak itu alasannya juga Karena mereka ingin memberantas hamas dan juga jangan sampai ada pengubahan teritorial Apakah artinya ini kita akan tidak melihat akan ada perubahan yang berarti dari nanti DKPBB? Ya mudah-mudahan paling tidak kan proposal ini kan sebenarnya diajukan oleh Amerika Serikat begitu ya Diajukan oleh Amerika Serikat dan yang kita akan tunggu seperti apa hasil votingnya Paling tidak dikatakan kalau memang tidak ada veto dari Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Perancis dan juga Inggris Harusnya mendapatkan persetujuan dari sedikitnya 9 anggota DK Itu bisa resolusi ini kemudian diberlakukan gitu atau dilanjutkan gitu ya Jadi kita lihat sih seperti apa perkembangannya Tapi yang pasti resolusi ini yang kemudian juga ditawarkan oleh Amerika Serikat yang selama ini Diketahui bersekutu gitu dalam tanda kutip gitu dengan Israel Ada tiga fase di situ dan dikeluarkan 31 Mei ya Kemudian juga nanti pertanyaan masyarakat sebenarnya Oke resolusi diajukan tapi di sisi lain di belakang juga tetap mengirim senjata Artinya harus dibuktikan di situ ya seberapa serius komitmen dari negara-negara demi kemanusiaan Karena lagi-lagi kemanusiaan dipertarankan Tapi poinnya adalah digencatan senjata yang permanen Karena resolusi ini kemudian ditawarkan oleh Amerika Serikat dari pihak Rusia dan juga China Ini nampaknya agak sedikit was-was gitu ya Ada perbedaan pendapat lah paling tidak mengenai gencatan senjata yang permanen Ragu-ragu katanya Mbak Ragu-ragu gitu ya Nah itu yang kemudian kita harus lihat gitu bagaimana nanti hasilnya ya Apakah itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya Jangan sampai yang kali ini diabaikan lagi Seperti resolusi gencatan senjata yang dikeluarkan oleh sebelumnya Kan sudah ada resolusi yang dikeluarkan oleh DKPBB Tapi ternyata tidak ditaati bahkan hingga saat ini korban terus berjatuhan Kita nantikan tanggal 10 Juni nanti Mbak Kania Dan kemudian selanjutnya ada inilah dia Yang juga kita nantikan sinyal kuat penundaan tapera Langsung menghilang nafas Mbak Kania Mungkin juga masyarakat yang menonton kita semua menghilang nafas Karena cukup mengejutkan Tapi yang juga cukup mengejutkan adalah tanggapan dari Pak Bas Nah ini ternyata 3 tahun ke depan masih menyaring masukkan masyarakat Kok makannya ternyata sampai tahun 2027 ya Iya tapi paling tidak kita melihat ya nanti sebelum kita bahas lebih lanjut gitu ya Apa makna dari penyesalan Pak Menteri Basuki Tapi kita mau bahas dulu soal adanya sinyal kuat penundaan tapera Karena kita melihat nih statement-statement yang diberikan sejauh ini kok seperti melunak gitu ya Melunak gitu Karena kan pada awalnya memang implementasi iuran tapera itu kan baru akan diberlakukan Di tahun 2027 begitu ya Tapi apakah ketika sekarang ada penyesalan yang diungkapkan gitu Apakah kemudian akan ditunda atau dicabut Karena kan kalau dari demo-demo buruh yang kemarin mungkin kita bisa lihat gitu Sekarang mulai ada di mana-mana gitu Menuntutnya dicabut ya Dituntutannya itu adalah dicabut gitu Dicabut ya artinya bukan ditunda Jadi mau diperlakukan tanggal tahun 2027 pun mereka merasa keberatan gitu Tapi intinya nih sekarang rakyat sedang marah gitu kan Sedang emosi, merasa terbebani gitu kan Sekarang predikatnya macam-macam tuh ya Apa tabungan penderitaan rakyat, tabungan penyiksaan rakyat Padahal kan sebenarnya ini kan tujuan yang memang harus kita carikan solusinya bersama-sama Karena soal penyediaan rumah tinggal ini kan kita memang masih backlog Jadi kan harus dicarikan solusinya Tujuannya sebenarnya mulia Tapi bagaimana caranya, bagaimana strateginya Nah sekarang ini ada keraguan gitu Apakah ketika ini diberlakukan akan efektif atau tidak gitu Menyediakan perumahan yang selama ini masih belum bisa terpenuhi Ada statement juga dari Ketua KSP Mudoko Kemudian singkat saja kenapa hari ini kita khusus membahas penyesalan Menteri Basuki Mbak Kania Ya karena ya sebenarnya pernyataan ini ya layak kita apresiasi ya Layak kita apresiasi dan juga agak sedikit mengejutkan karena datang dari Pak Ambas Kita kenal sebagai Menteri yang homoris dan lain sebagainya Di akhir masa jabatan ini kan dalam masa transisi tiba-tiba ada penyesalan Sedih gitu melihat rakyat-rakyat Vulnerable ya kalau kita melihat tidak biasa ya Tidak biasa seperti itu Tapi ya memang ya paling tidak ya Paling tidak walaupun penyesalan jadi datang belakangan Begitu ya tapi paling tidak kan tidak ngotot gitu Jadi tidak ngotot seperti yang kemarin-kemarin kita lihat gitu Statement dari pemerintah bahwa ini harus diberlakukan dan lain sebagainya gitu Paling tidak boleh kan mendengarkan aspirasi dari publik terlebih dahulu Begitu ya karena yang dikhawatirkan apabila dari pemerintah itu Tidak merasakan gitu Himpitan ekonomi yang sekarang sedang dirasakan oleh rakyatnya Itu yang justru malah mengkhawatirkan Itu nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Dan relevansinya dengan penyesalan dari Pak Bas Kita akan saksikan bersama inilah pemerintah editor media Indonesia Penyesalan Menteri Basuki Penyesalan Menteri Basuki Penyesalan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang juga Ketua Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP TAPERA Basuki Hadi Mulyono pada Kamis 6 Juni lalu cukup mengagetkan Di hadapan Komisi 5 DPR Yang mengaku menyesal rencana pemerintah memotong 3% dari gaji buruh Untuk perumahan telah memantik kemarahan masyarakat Ia tak menyangka rencana baik pemerintah menyediakan perumahan bagi masyarakat Utamanya masyarakat berpenghasilan rendah Malah menyulut kemarahan Bukan pujian Ia pun sepakat penyunatan gaji buruh itu ditunda Penyesalan itu jelas mengagetkan karena keluar dari seorang Basuki Hadi Mulyono Menteri yang hampir 10 tahun ini dikenal sebagai sosok yang kocak dan humoris Di penghujung masa jabatannya melontarkan kalimat penyesalan bernuansa kesedihan Ditambah lagi ia adalah pembantu presiden Salah satu organ penting dari pemerintahan Basuki bahkan duduk sebagai ketua Komite BP TAPERA Pengawas dari lembaga eksekutor pemotongan gaji untuk tabungan perumahan itu Dari penyesalan Basuki tergambar jelas Pemerintah belum satu suara dalam menyikapi PP nomor 21 garis miring 2024 Tentang penyelenggaraan TAPERA Masih ada menteri yang ragu atas penerapan aturan pemangkas upah buruh tersebut Sikap itu menjadi secuil contoh betapa sembrononya pemerintah membuat aturan Jika ditarik lebih jauh PP yang terbit pada 20 Mei 2024 itu jelas melalui kajian yang matang Pelaku usaha dan buruh yang menjadi objek penarikan iuran itu Bahkan tak pernah diajak berdiskusi sebelumnya Tidak mengerankan Bila semua pihak ramai-ramai menolak Meskipun penarikan iuran itu baru akan dilakukan mulai 2027 Masyarakat sudah kadung marah Belum hilang kesal atas tekanan ekonomi akibat naiknya harga-harga Sejak awal tahun masyarakat kembali dibuat kesal dengan rencana kehadiran aturan pemotongan upah Buat perumahan Belum lagi kenaikan upah buruh yang kalah cepat ketimbang lesatan inflasi Pemerintah semestinya punya empati Pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola emosi masyarakat Rakyat yang masih didominasi kelompok menengah ke bawah tak boleh terus dijejali oleh kebijakan yang mengimpit hidup Masyarakat yang penghasilan mereka sudah minim tak selayaknya dibebani lagi dengan beragam potongan yang membuat penghasilan mereka kian cekak Ada baiknya pemerintah memulai dari awal lagi dalam merencanakan perumahan untuk rakyat itu Backlog kepemilikan rumah yang mencapai 9,9 juta jelas menjadi tugas pemerintah untuk menyelesaikannya Bahkan tugas prioritas Artinya masih ada 9,9 juta kepala keluarga yang berstatus nomaden alias pindah-pindah tempat tinggal kontrakan Namun penyelesaian masalah dengan menarik iuran tapera dari pekerja jelas sebuah langkah instan yang justru berpotensi menciptakan masalah baru Kebijakan mau ambil jalan gampang dan tak mau capek berpikir untuk menyelesaikan Pemenuhan rumah bagi seluruh masyarakat secara komprehensif seperti itu sudah selayaknya ditinggalkan Aturan tentang iuran perumahan tersebut akhirnya berakhir jadi bahan olok-olok masyarakat Kecurigaan pun jadi berseliweran di sana-sini Salah satunya tudingan iuran itu untuk mengongkosi program makan siang gratis pemerintahan baru Sebuah tudingan tak berdasar tentunya sama tidak berdasarnya dengan ide menarik iuran itu APBN memang sudah tidak longgar Akan tetapi untuk melonggarkannya tak bisa langsung dipungut dengan cara membuat kaum menengah ke bawah sesak napas Pemerintah harus menyadari ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih Dunia usaha pun masih megap-megap karena tekanan ekonomi belum juga hilang Ada baiknya pemerintah mundur selangkah dengan mengevaluasi kembali pemberlakuan kebijakan itu Duduk dulu satu meja dengan pelaku usaha dan buruh guna mencari solusi bersama Penyesalan Basuki mungkin datang agak terlambat Tapi itu masih lebih baik ketimbang pemerintah ngotot dan tak mau mendengar jeritan publik Penyesalan Menteri Basuki itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini Kami akan kembali usaha jeda, tetaplah bersama kami Pemirsa untuk membahas topik kita pada pagi hari ini terkait dengan polemik tapera dan statement dari Menteri Basuki Kita langsung bergabung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Pak Agus selamat pagi Selamat pagi Pak Agus saya ingin minta pendapat Anda bagaimana menurut Anda penunjukan Pak Bas sebagai ketua komite yang mengurus tapera? Ya itu sudah otomatis akan begitu karena semua anggaran-anggaran itu kan ada di Kementerian Tenis dan Keuangan Ya kan ini sebetulnya yang mengelola kan juga Kementerian Keuangan Pak Basuki karena urusannya Menteri Perumahan itu saja Oke, kemudian kalau kita melihat pernyataannya Pak Bas Yang kemarin seolah-olah ada penyesalan di situ Karena melihat kemarahan dari masyarakat Ini artinya pemerintah tidak satu suara Pak Agus? Bukan tidak satu suara Pemerintah dalam pernyataan Jokowi ini kan maunya cepat-cepat-cepat Apalagi ini sudah terakhir di masa kalau bisa yang bagus-bagus dikeluarin Tetapi lupa untuk menedukkan sebuah mau revisi atau membuat Itu harus konsultasi publik dilakukan Itu yang jarang dilakukan oleh pemerintah Karena di situ meskipun tidak akan dapat satu kata sepatat Tetapi semua orang sudah terinfo Sehingga itu akan jadi masukan yang benar Nah sekarang kan mengeprank aja Presiden Sementara tidak bisa dijalankan Tapi itu, kenapa? Karena peraturan pemerintah, eh peraturan menterinya belum ada Atau peraturan kepala badan Jadi orang semua sekarang mengira-ngira, menganalisa sendiri Yang itu harusnya dilakukan ketika melakukan konsultasi publik Oke, jadi menurut Anda kalau melihat kebijakannya saat ini Dengan berbagai pro dan kontra di sekitarnya Apakah komunikasi dengan publik ini Diskusi dengan publik ini tidak dilakukan dengan baik? Pak Agus? Enggak ada, enggak ada Biasanya ada Bahkan tidak ada ya? Ini enggak ada Saya belum mendengar dari kawan-kawan buruh yang saya tanya Serikatnya, dari teman-teman instansi Baik CUMN dan seterusnya, enggak ada Oke, termasuk dari kalangan pengusaha, Pak? Iya, teman-teman karena nanti harus berurun 0,5% kan Ya tentu semua orang kalau selalu mau rinduin, enggak maulah protes Tapi paling tidak akan didengar Lalu dicari lah cara-cara yang baik Karena sambil mengevaluasi yang tahun 2020 itu gagalnya kenapa? Itu kan harus dijelaskan oleh pemerintah Kenapa gagal? Nah lalu mengubahnya diapakan? Nah itu minta dengar semua orang Nah ini seperti yang paling Jadi dilempar aja presiden lalu masyarakat bingung Nah baru mulai ditatalat Tapi kan itu menghebohkan publik Dan itu tidak baik untuk titara sebuah negara, pemerintahan negara gitu Baik Pak Agus Anda sebagai yang selalu menganalisa kebijakan publik Menurut Anda ini harus dilanjutkan atau dicabut atau direvisi atau seperti apa? Nah mau ambil keputusan itu apa dasarnya? Tadi saya katakan Kenapa mau ditunda? Kenapa mau dicabut? Kenapa mau direvisi? Sampaikan dulu, diskusikan dengan masyarakat Kan ini terpacar saya cabut Sudah kalau cabut tegas Tapi kalau ditunda itu tidak sampai kapal Nah apa evaluasi pemerintah terhadap peraturan sebelumnya sebelum direvisi? Kenapa dirubah? Tadinya kan dapat bertarung itu kan untuk PNS Kenapa jadi semuanya? Tentara pengelolaan dana masyarakat Dikinasi pemerintah tidak ada yang benar Kan semuanya Dewa Seraya sampai kawan-kawan dari Dari Bang-Bang Himbara dan Garuda Yang semua masuk di sana Sekarang menderita Apa? Kalaupun ada dipotong banyak gitu Nah asal-asal ini membuat masyarakat Ya priori saja Sukat saja sudah gitu Baik Pak Agus terima kasih Sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia Pak Agus Pambagio Pakar Kebijakan Publik Bahkan nanti kita akan bahas lebih lanjut Namun kita harus jeda terlebih dahulu Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia Karena kembali di Editorial Media Indonesia Mbak Kanin jadi terakhir apa yang harus dilakukan pemerintah Untuk menunjukkan bahwa mereka juga mendengarkan publik Yang mungkin disuarakan lewat Pak Menteri Basuki Mungkin ya Ini kan pendapat pribadinya Pak Menteri Basuki Bukan berarti mewakili pendapat keseluruhan pemerintahan Kita harus menunggu gitu Apa yang kemudian langkah berikutnya yang akan diambil Apakah ditunda Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Agus juga Yang mengatakan Setiap kebijakan itu ya harus dikonsultasikan Artinya Ini kan awal mulanya berangkat dari undang-undang Tahun 2016 Kemudian PP-nya dikeluarkan tahun 2020 Berkaitan dengan TAPERA Terus kemudian direvisi di tahun 2024 Dalam setiap tahapannya Ketika terjadi perubahan itu harusnya ada konsultasi publik Yang katanya Pak Agus tidak ada Itu yang namanya konsultasi publik Karena Presiden kita yang sekarang itu biasanya mau cepat-cepat-cepat Tapi kadang-kadang mungkin peraturannya belum memadai dan lain sebagainya Begitu ya Itu analisa dari Pak Agus Nah itu yang kemudian sekarang harus diperhatikan ke depannya Menyesal boleh-boleh saja Tapi langkah berikutnya itu seperti apa Paling tidak gak ngotot lah ya Itu yang kita apresiasi gitu Apakah kemudian stakeholder akan diajak bicara Untuk melihat apa langkah berikutnya yang akan diambil Yang paling penting seperti itu sih Konsultasi publik itu harus jalan Jadi rakyat itu tidak kaget gitu ya Yang terjadi sekarang ini kan rakyat kaget Kesannya serta merta Padahal undang-undangnya dari tahun 2016 Yang menjadi pertanyaan mengapa selama ini tidak berjalan Itu yang kemudian juga harus disosialisasikan Dan ketika itu disosialisasikan Apa langkah perubahannya Apa koreksinya Untuk memastikan bahwa kebijakan ini akan efektif Karena sekarang kan rakyat curiga Ya kan Karena dari pengalaman yang lalu-lalu Ada ini, ada itu, ada ini Akhirnya sudah a priori Serta-merta langsung menolak Emosi ini yang harus dikelola oleh pemerintah Ini yang harus menjadi perhatian ke depan Dan juga bagaimana konsultasi publik itu tetap berjalan gitu Dalam setiap jejang keputusan Namanya kebijakan melibatkan publik Ya harus dilibatkan di aspirasi publik Bahkan ya terima kasih Sudah berdiskusi pada hari ini Dan pemirsa Ada baiknya pemerintah mundur selangkah Dengan mengevaluasi kembali pemberlakuan kebijakan itu Duduk dulu satu meja Dengan pelaku usaha dan buruh Untuk mencari solusi bersama Penyesalan Pak Bas mungkin datang agak terlambat Tapi itu masih lebih baik ketimbang pemerintah ngotot Dan tidak mau mendengar jeritan publik Terima kasih Ada sudah menyisikan editorial media Indonesia Saya Iqbal Himawan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa